selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi dari tensioner pada saat kita naikkan posisinya ini pada saat kita full putaran jadi berat sekali nanti kita cek apakah di bagian piringnya ada yang mati kita cek dulu selanjutnya kita mulai pembongkarannya dimulai dari pembongkar di bagian tensioner bagian tensioner jangan lupa di nolkan lagi dan kita lepaskan baut pengunci dari aspulnya oke langsung kita lepaskan biring pertama kita cek biring yang di bagian tensioner dulu nah bongkar juga di bagian tensionernya disini ada seal karet kita lepaskan untuk biring di bagian tensioner masih bagus putarannya untuk suara oke untuk piring tensioner kita cek lagi gunakan kayu ini untuk putarannya masih bagus di bagian as tengahnya tidak goyang nah ini piring masih bagus di bagian knob tensionernya lanjut kita lepaskan levernya bagian bawahnya ini ada sering teflon kemudian di bagian dalam kita cek dulu apakah bisa kita lepaskan ini setelah di bagian tensioner bisa kita lepaskan di bagian handle kita bongkar dulu kita bongkar dulu di bagian penutup dari murdung kunci handle nya ya menutup lepas selanjut disini ada baut penahannya menggunakan baut bintang setelah di lepaskan baut pengunci dari penahannya kita ambil plot penahan dari murdung kunci handle kemudian kita lepaskan baut pengunci kita lepaskan baut pengunci di bagian bawah-baut terdapat ring dilepaskan ring nya kita lepaskan baut pengunci kemudian susun dari yang bagian atas yaitu dari handle dulu kemudian plat besi yang di bagian tengahnya bentuk kotak kemudian ring teflon lanjut kita lepaskan baut pengunci dari bodinya buat pengunci bodi terlepas sekarang kita lepaskan main gear nya oke main gear terlepas dan kita lepaskan biling yang ada di bagian bawahnya ini nah ini agak nyangkut karena di bagian as nya ini sudah agak cacat ya karena sering dipakai di bagian as dari one way nya ini ini ngunci di bagian pas tengah-tengah ini harus kita naikkan secara pelan-pelan supaya tidak merusak di bagian as nya ini bagian ujung atas kalau misal biringnya tidak ada sudah bisa dilepas menggunakan tangan seperti ini kita tarik di bagian gear nya nah ini juga gak bisa ya bagian ini ditahan sekarang kita lepaskan di bagian main gear untuk biring terlepas sekarang kita ambil ring teflon yang ada di bagian bawah dari biringnya tadi kemudian gear kita ambil lanjut di bagian atas biring dari main shaft yang atas kita lepaskan menutup dari biring untuk pinggir yang bawah jadi pada saat kita lepaskan kayak gini biring bisa kita lepas dari atas ini kita buka baut penguncinya ini seperti ini seperti ini keadaan dari biringnya dari atas sudah kelihatan berkarat dari tutupnya dan dari bagian biringnya ini sudah kelihatan banget kalau biring yang atas ini sudah mulai berkarat cek kita putar apakah macet oke ternyata yang bikin putaran real berat itu ada disini biring yang ada di bagian pinion gear itu hampir mati ya ini masih ada putaran dikit nah ini sudah harus dipakai ini harus diganti nah dari putarannya juga ini sudah macet dan untuk as tengah ini sudah goyang ini kalau semisal masih nyangkut kayak gini kita bongkar nanti aja langsung kita lanjut ke bagian spool di bagian spool kita bongkar dulu pertama dari yang paling atas yaitu pinion gearnya beserta plat dari drakwasernya kemudian pengunci dari karbontek lalu karbonteknya kemudian di bagian dalam ini ada pair pendorong untuk biring setelah itu bisa kita balik bongkar di bagian yang luar penutupnya kita lepaskan kemudian kita ambil as tengah dari spoolnya di bagian sini kita taruh begini as ini kita tahan kemudian ditarik spoolnya pegang bagian bawah matis as sudah terlepas lanjut kita ambil biring yang ada di bagian dalam spoolnya ada satu disini kemudian as tengah untuk kedua biring lalu biring yang bagian bawah kalau sebesar akan terlepas dari atas kita dorong dari bawah oke untuk bagian karbontek sekarang kita lepaskan dengan kita lepaskan dulu kawat pengunci nya kawat pengunci terlepas kemudian karbonteknya spool sudah sekarang kita pungkar di bagian sini ada peer penorongnya oke bagian sini gak perlu kita pungkar kita biarkan seperti ini aja lanjut ke bagian bawah ini gear untuk motor di bagian gear warm sub nah disini ada 4 bolt kita lepaskan dulu oke bautnya kita lepaskan dulu yang baut pengunci dari gear yang pertama ini yang nempel ke bagian spool disini kita lepaskan dulu gear yang bagian sini susunan dari yang paling atas yaitu bautnya dulu kemudian terdapat ring teflon di bagian bawah dari bautnya dan gear nya untuk bearing ini biarkan diposisikan seperti ini jadi gak usah kita lepas untuk gear yang kedua susunannya sama baut kemudian ring teflon kemudian gear nya lalu di bagian dalam sini ada bearing kita lepaskan bearing nya sekarang kita pungkar di bagian clicker nah untuk bagian clicker ini ini kita lepaskan dulu pelatuk dari clicker nya disini ada obeng main disini ya pakai obeng main disini kemudian baut terlepas nah ini di bagian dalam bautnya sudah memutih ini kena garam nah ini ya yang bikin putaran bautnya agak belat pada saat dilepas nanti kita bersihkan dan kita lepaskan pelatuk nya susunan dari pelatuk dulu kemudian disini ada dudukannya ini yang masuk ke bagian ini ya lalu untuk ring teflon ini pusunya di bagian bawah dari ini dudukannya kita lepaskan pendorong dari pelatuknya ini lepaskan e-clip yang mengunci di bagian disini oke e-clip terlepas selanjut kita lepaskan pendorong dari pelatuknya kemudian ini kita lepaskan kemudian ada ring teflon ini selanjut pair bentuk pairnya ini menggunakan pelat ini ya bukan menggunakan pair tapi menggunakan pelat pelat pipih lanjut untuk pair di bagian pelatuknya jangan lupa kita lepaskan juga oke di bagian bawah sudah lanjut kita cek kembali apakah masih ada yang berbuka untuk bagian ini ini kita lepaskan juga di bagian knopnya kita lepaskan juga di bagian knopnya untuk pengunci dari birnya dan kita lepaskan juga di bagian knopnya kita lepaskan juga di bagian knopnya kita lepaskan bawa terlepas kemudian kita lepaskan knop beserta piringnya piring yang atas dulu kita tarik kemudian piring yang bawah untuk di bagian knopnya ini gak ada ring sama sekali langsung nempel ke knopnya ini lanjut kita pungkat di bagian gear warm sub nah untuk gear warm sub posisikan ke bagian paling ujung posisikan di bagian paling ujung kanan atau yang kiri ini lanjut bisa kita lepaskan baut penguncinya untuk melepaskan baut pengunci atau penutup dari powernya disini kita menggunakan mata lebeng yang seperti ini yang bentuk U nah ini kita lepaskan dulu nah kalau misal sudah rata kayak gitu nah itu bisa kita lanjutkan menggunakan open min nah bisa kita lepaskan power diambil kemudian kita pungkat di bagian disini ya ini kita lepaskan ini nah sebelum kita lepaskan ketiga baut ini kita lepaskan dulu pengunci dari gear gear warm subnya setelah itu lepas bisa kita lanjut lepaskan gear warm subnya nah untuk gear warm sub lanjut disini ada ringnya diambil oke ring dilepas kemudian bearing yang ada di bagian bawah ini kita tarik luar terlebih yang terlepas bisa lanjut kita lepaskan ketiga baut penguncinya ini lebih banyak kukuman seperti itu yang sampai di atas kemudian terlalu panas Atau dilepaskan Lanjut kita ambil as penahannya Atau as dari linewinder Kemudian linewinder bisa kita ambil Seal di bagian penutup tadi Kita lepaskan Setelah itu ini as yang agak nyangkut ini Kita ambil Keadaan dari bagian mesin Ini sudah mulai kering ya Di bagian krisnya sudah mulai menghitam juga Biring mati satu Kemudian di bagian bawah Kris sudah bercampur dengan karat yang dari atas tadi Sampai berwarna coklat seperti ini Kita bersihkan juga Oke setelah semua dipongkar Langsung kita ke pencucian Oke setelah semua Kita mulai ke perakitannya Untuk perakitan bisa kita mulai dari 10 dulu Untuk perakitan di bagian 10 Kita kris di bagian dudukan untuk karbontiknya Dari kedua sisi yang atas sama yang bawah Ratakan krisnya tipis-tipis Dan di sisi kedua juga sama Kita berikan tipis-tipis Dan bisa kita kris di bagian karbontiknya Nah oke kemudian yang bawah Sip Pasangkan dulu Kemudian kita kunci dengan kawat pen Usahakan ujung dari kawatnya ini Harus posisi yang tertutup ini Jangan posisi terbuka gini Pasangkan yang di bagian tertutup Nah oke seperti ini ya Ini ujungnya gak kelihatan Oke lanjut Kita pasangkan karbontik yang satunya Pasangkan kemudian kita kunci Ini juga sama Kawat harus ada posisi bagian dalam sini Lanjut kita kris di bagian dudukan Untuk bearing dulu Pertama dudukan untuk bearing yang bawah Dan pasangkan bearingnya Untuk bearing Spool atas bawah Kemudian yang paling bawah Yang di bagian bodi bawah Ukurannya sama Kalau misalnya mau ketuker itu aman Dari tebalnya sama Luarnya juga sama Tiga ini sama semua Pasangkan ke bagian Sepuluh dulu Yang bagian bawah Yang ada lubang bautnya ini Ya yang ada bautnya Kemudian kita pasangkan Pair pendorong untuk Pair pendorong untuk Washernya Disini kita belikan kris dulu Dudukan untuk pairnya Dan kita pasangkan Pair Pair disini Masukkan Setelah pair masuk Bisa di kris Di bagian pairnya lagi Selanjutnya Dipasangkan Setelah masuk Seperti ini Bisa di kunci dulu Sebelum kita kunci Di bagian dudukannya ini Kita oleskan kris Tipis-tipis Untuk melindungi Di bagian Lubang Bautnya Biar tidak mudah Terkena Korosi Karena di bagian sini Paling sering Pada saat Posisi railnya Belum pernah dipongkar Ini Bautnya Ngunci di bagian Dari bagian dalamnya Karena belum pernah dipongkar Dan posisinya ini Paling terbuka Di bagian bawah Pasangkan Kemudian di kunci Di bagian kirinya ini Kita berikan kris Sebesar mungkin Di bagian dokeng ini Jangan sampai kena kris Oke Setelah diberikan kris Di bagian kirinya ini Lalu Kita Pasangkan As tengah Dari kedua Biring Masukkan asnya Dan kita Kris lagi Dudukkan Untuk Biring Yang atas Masukkan Masukkan Biringnya dulu Kemudian kita Grish kembali Untuk Dudukan Dari Pair Springnya Pasangkan Pair Kemudian Kemudian kita Ratakan Grish yang tadi Di bawah Ke bagian Pairnya Sip Sip Tarun Kita kris di bagian Pinion Gearnya Untuk Untuk Pergerisan Usahakan Memberikan Grish ini Sekalian Dibanyakin Soalnya Overhead Jadi Harus kita Berikan Perlindungan Lebih Seperti Seperti Ini Gak Apa Yang Penting Terlindungi Di bagian Gearnya Supaya Tidak Terkena Kolosi Ya Seperti Ini Setelah Di bagian Gear Pinion Di bagian Grish Kita Pasangkan Langsung Ke bagian As Dari Spoolnya Biar Seperti Ini Kita Rakit Di bagian Dudukan Untuk Spool Yang Di Bawah Sama Kita Pasangkan Rakit Di bagian Clicker Di bagian On off Untuk Clickernya Ini Dudukannya Kita Berikan Dulu Grish Tipis Tipis Saja Dan Pasangkan Dulu Ring Teflon Untuk Ring Teflon Ini Ada Dua Perbedaan Tebal Dan Tipis Untuk Yang Tebal Ini Beda Ini Yang Tipis Ini Yang Tebal Untuk Yang Tebal Pusinya Di bagian Dekat Dekat Pelatuk Nah Untuk Yang Ini Di Bawah Dari On Off Untuk Clickernya Jadi Pasangkan Seperti Ini Yang Tipis Masukkan Nah Setelah Dimasukkan Tahan Dengan Jaya Seperti Ini Posisikan Ke Bagian Sini Bawah Sebelum Kita Pasangkan Pir Kita Berikan Grish Dulu Baru Dipasangkan Pir Untuk Pemasangan Pir Ini Posisi Yang Lancip Ini Mengarah Ke Bagian Sini Atas Sini Masukkan Masukkan Bagian Dulu Isikan Dorong Dikit Masukkan Ya Seperti Ini Posisinya Terus Dipasangkan Kita Grish Ulang Tutup Bagian Atasnya Kemudian Kita Cek Terus Posis Dengan Normal Lanjut Kita Pasangkan Penarik Dari Doking Atau Pelatuk Dari Blacker Disini Kita Berikan Grish Dulu Nah Karena Tadi Pada Saat Dipungkar Itu Kesusahan Karena Di Bagian Dratnya Sudah Kemasukan Garam Nah Baru Kita Pasangkan Ring Nya Dulu Ring Terpasang Pasangkan Ini Di Bagian Atasnya Dari Teflon Ini Kita Tutupin Bagian Dengan Grish Bagian Ini Kita Kunci Dulu Dengan Eclipse Setelah Dikunci Bisa Kita Posisikan Ini Ring Yang Tebal Tadi Di Bawah Dari Pengait Dan Kita Pasangkan Plotuk Sekaligus Kita Pasangkan Peernya Juga Untuk Peer Kita Lihat Disini Ada Lubang Untuk Peernya Ada Dua Lubang Ada 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 Besar Dan Kecil Nah Untuk Yang Kecil Masukkan Ke Bagian Sini Nah Untuk Cara Masukannya Kita Dorong Bagian Ujung Seperti Dengan Jari Sini Sampai Posisinya Masuk Kedalam As Yang Ada Bagian Tengah Ini Bagian Dalam Masuk Dorong Sampai Bunyi Klik Masuk Setelah Dimasukkan Bisa Kita Langsung Kaitkan Ke Bagian Pelatuk Ini Nah Baru Bisa Kita Kunci Jeluruskan Dan Pasangkan Trot ап Dimi Bia 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 selamat menikmati cek posisi dari clickernya jadi ujung yang di bagian sini yang mengait ke bagian pairnya kemudian untuk yang bagian bawah jangan lupa ini dudukan untuk bagian docking ini ini posisinya ada di belakang nah ini pendorong untuk dockingnya ini ada di depan seperti ini jadi pada saat ditarik dia akan turun nah seperti ini ditarik turun kemudian untuk bagian clicker sudah kita tutup lagi dengan grease di bagian atasnya ini nah untuk pemberian grease cukup di bagian bautnya ini saja sama di bagian pair kita pasangkan biring nah sebelum dipasangkan biringnya bisa kita grease dulu dudukan untuk biring biring bisa kita masukkan kemudian kita tutup lagi dengan grease di bagian atas dari biringnya pasangkan kawat penunci dari biring kemudian di bagian bawah sini ini jangan sampai kita grease karena kalau misalnya di grease bisa membuat putaran dari gearnya ini bisa berat jadi yang kita grease cukup di bagian gearnya saja karena di bagian tengahnya sudah menggunakan biring oke kita grease dulu masing-masing gearnya nah karena untuk pemasangannya ada urutannya dari gear-gear yang di bagian bawah ini oke kita diberikan grease kita pasangkan dulu gear yang paling besar nah untuk gear yang paling besar posisinya yang bagian gearnya paling banyak itu di bawah masukkan dulu kita pasangkan lut ini bisa kita pasangkan dulu baut penguncinya halikus ring teflon nah untuk ring teflon disini ada dudukannya masukkan kemudian kita ratakan setelah masuk ringnya bisa kita pasangkan baut penguncinya jangan lupa di bagian dalam dari thread bautnya kita berikan grease oke Oke setelah di bagian Gear yang pertama kita pasangkan Sekarang lanjut pasang gear yang kedua Untuk posisi pemasangan Nah ini kebalikannya Untuk yang gearingnya sedikit itu di bawah Jadi kita balik seperti ini Nah di bearingnya Bawah tiga ini kelihatan ada di atas Posisi seperti ini Bisa diputar Gear yang ini ikut muter Nah untuk gear yang kecil Nanti ini muter ke bagian Gear warm shaftnya Itu kita pasangkan ring Setelah ring dipasangkan Kunci Sip Setelah diberikan kris Bisa kita lanjut Rakit di bagian gear warm shaftnya Untuk rakitan gear warm shaft Kita mulai Pasangkan dulu Line winder Ke asnya Tek posisi dari line winder Ini maju seperti ini Jadi yang bagian bengkok ini ke dalam Nah seperti itu Terus seperti ini posisinya Bisa kita masukkan dulu Ke bagian as yang sini Bisa juga ke sini Jadi kalau mau bisa Pasang bar bawah juga bisa Kita pasangkan dulu yang Dudukannya yang melingkar itu Kita balik Ini ya yang posisinya melingkar Masukkan ke bagian sini Dan jangan lupa Untuk posisi pemasangan Nah setelah kita cek Ini harusnya posisinya seperti ini Kita balik lagi Nah seperti itu Pasangkan Saat dipasang ini posisinya Tidur seperti ini Kemudian pasangkan as Dari line windernya Untuk posisi asnya Ini bolat balik sama Kita pasangkan dulu yang pertama Kemudian yang kedua Nah setelah pasangkan dua-duanya Kemudian kita tutup Nah untuk posisi pengunci yang kedua Ini disini ada lubang baut Posisi lubang baut Yang menjarok ke dalam Atau yang masuk ke dalam Itu nanti posisi di luar Atau di bagian luar ini Kemudian yang ada tulisannya Yang ada kode dari railnya ini Di dalam Nah pasang Ini pada saat kita pasang bautnya Itu beda Nah karena bautnya ini Baut yang model Rata Bisa pada saat dipasangkan Bagian atas ini rata Tetapi pada saat dibalik Nah ini ya Ada tonjolan sedikit Terpasangkan Masukkan kedua asnya Terpasangkan Nah ini harus benar-benar Jangan sampai gerak Langsung kita kunci Saat pemasangan Usahakan posisi Di Alas yang datar Oke Pada saat dipasang Ini seperti ini Ya Yang di bagian Kodenya ini Ada di bagian dalam Menghadap ke bagian Pegangan dari railnya ini Setelah dipasangkan Linewinter dan asnya Langsung kita Gris di bagian Gear Wormsup Disini ada Bearing Nah untuk bagian Gear yang atas ini Nggak perlu kita Lepaskan Nanti kita cuci aja Dan cukup kita Berikan oil Di bagian bearing Sini Kemudian kita Gris di bagian Gear nya Dipasangkan Masukkan ke Dudukannya Dorong Kita tahan Seperti ini Balik Kemudian pasangkan Bearing yang Kedua Setelah Bearing kedua Terpasang Pasangkan ring Kalau dipasangkan ring nya Bisa kita Kunci dengan E-clip E-clip terpasang Bisa kita Gris di bagian E-clip nya Sip Untuk bagian Ini sudah kita Gris Langsung kita Pasangkan Paul nya Kita geser Geser Sampai Paul nya Masuk Nah kalau Semisar Nggak bisa Digeser Ini berarti Sudah Masuk Ke Gig nya Kemudian Seal yang Di bagian Tutup nya Disini Kita pasangkan Dulu Seal nya Yep Kemudian Tutup Masukkan Mata Obeng Yang khusus Oke, setelah di bagian Girolmsat dipasang, langsung kita Tutup Sebelum ditutup, disini kita Oleskan grease dulu Dari lubang baut Pengunci bodinya Masih secara merata Baru bisa kita pasangkan Saat masangan, ini kita putar-putar Kalau misal gear Wormsatnya sudah bisa mutar Sudah pas, langsung lanjut Di kunci di bagian Bodi yang bawah Pasangkan spoolnya Kita buka, kita putar-putar Sampai masuk dalam Sip, sudah masuk Langsung kita lanjut Ke bagian mesin Di bagian gear-gear yang di bagian Main gear-nya Di bagian bodi ini Kita oleskan grease secara merata Setelah diberikan grease Bisa dipasangkan dulu Biring untuk pinion gear Masukkan disini Untuk masangan Bisa dari bawah juga Kalau misal dari atas Gak bisa Kita dorong Setelah dipasangkan Langsung ditutup Saat masang tutupnya Dilihat dulu Arah dari dudukan Untuk tensioner-nya Ini mengarah ke bagian lubang Ini satu ini Di bawah Di situ pusingnya Yang lurus ini Ini mengarah ke bagian lubang ini Cepat saat dipasang Free Nanti pusingnya Di bawah sini Untuk mengeceknya Bisa kita pasangkan Seperti ini dulu Lubang bautnya disini Itu satu garis lurus Dengan Garis yang Bentuk kotak ini Kemudian kita cek dulu Pasangkan bagian lever-nya Kemudian Tensioner-nya bawah Pasangkan ini Dilihat ini ya Yaitu lubangnya itu Lurusnya gini Dan di bagian Dudukan untuk bagian Notation-nya Ini harus satu garis lurus Dengan Lubang ini Pasang tutup ini Kalau misal masuk Ini Berarti sudah pas Oke Kita taruh dulu Lanjut Kita pasangkan Baut penginya Oke selalu kunci Bisa lanjut ke Pemasangan Dari Main gear Untuk pemasangan main gear Kita pasangkan dulu Main shaft-nya Masukkan Sebelum dimasukkan Terlalu dalam Ini kita Bagian bawahnya Kita berikan grease dulu Masukkan Kita dimasukkan Grease di bagian Gearnya Untuk pemberian grease Diusahakan Agak banyak Pasang Ring yang Bagian ini Yang paling tebal Jangan sampai salah Dengan ring yang bagian sini Karena beda banget Dari ukurannya Untuk ring yang ini Dan ring bagian handle Itu beda Nah untuk yang Ring bagian handle Dia lebih Kecil diameter luarnya Sedangkan untuk ring yang Di bagian bawah Yang deket dari one way Itu lebih kecil Kelihatan lebih kecil Tapi diameter luarnya Lebih besar Seperti ini Masukkan Disini Kemudian Biring Yang pertama dulu Terima kasih Setelah masuk Biringnya Pasangkan Dan bisa Digrease Di bagian Bawahnya Ya Lanjut Di balik Dan di bagian Asnya ini Kita tahan As tengahnya Kita tahan Seperti ini Kita balik Kemudian pasangkan Di bagian Biring yang atas Nah kalau misal Agak susah Seperti ini Bisa kita Tahan bagian bawah Kemudian kita Dorong pelan-pelan Nah kita dorong Dengan handle Bagian bawah Bisa kita tahan Nah otomatis Bearing yang bagian Terdorong Dengan handle Ini Pasangkan lagi Kemudian kita Dorong lagi Terus sampai Posisi Dari as yang atas Ini kelihatan Nah itu Kita pasangkan Ring Teflon Yang kecil Kemudian Platnya Lanjut Kita berikan Chris Di bagian atas Dari plot Ini tadi Kemudian Lubang Drat Untuk Pengunci Dari Handlenya Lanjut Kita pasangkan Handle Di bagian Bawah Dari Baut Penguncinya Ada Ring Tebel Masukkan Ringnya Kemudian Di Kunci Saat Mengunci Di bagian Bautnya Kita cek Dulu Arah Dari Ujung Baut Untuk Arah Ujung Baut Ini Yang Posisi Lancip Itu Sedikit Mengarah Ke kanan Atau Kiri Kita Posisikan Sesuai Dengan Ujung Ini Ada Banyak Pilihannya Bisa Kita Pakai Yang Paling Gampang Ini Ujung Langsung Arah Ke Lubang Itu Kita Posisikan Dulu Yup Ini Lubang Kelihatan Semua Langsung Kita Kunci Untuk Baut Yang Di Bagian Sini Itu Yang Bintang Jangan Lupa Setelah Di Bagian Penah Yang Dipasang Tutup Lagi Dengan Gris Secara Merata Dan Bisa Kita Pasang Penutup Dari Baut Langsung Dikunci Sip Untuk Untuk Bagian Sudah Untuk Putaran Normal Sudah Di bagian Handle Tidak 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 Masuk Tidak 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 Ratakan Dengan Grease Di bagian Atas Dan Dipasangkan Liver Posisikan Liver Ke Free Dan Dipasangkan Ini Lalu Di Grease Untuk Peregrisannya Ini Diratakan Kita Taruh Dulu Rakit Di bagian Tensioner Untuk Rakitan Tensioner Disini Kita Berikan Grease Dulu Di bagian Dratnya Sama Di bagian Dudukan Bawahnya Lanjut Kita Pasangkan Seal Disini Dan Bisa Kita Rakit Tensioner Nah Untuk Masang Tensioner Ini Jangan Terlalu Kenceng Kita Pasang Ya Setelah Jangan Sampai Kenceng Banget Langsung Kita Posisikan Kedudukannya Usahakan Ini Satu Satu Lurus Jadi Pada Dimasukkan Itu Langsung Masuk Langsung Kita Pasangkan Dulu Ke Sepuluh Sebelum Dipasangkan Disini Bagian Ini Kita Oleskan Dengan Grease Dulu Terutama Di Bagian Lubang Baut Penguncinya Oke Setelah Diberikan Grease Bisa Langsung Kita Pasangkan Body Pasangkan Pasangkan Pelan-pelan Pasangkan Ini Sambil kita Putar Gear Gear Di Bagian Pinion Gear Langsung Ikut Ke Bagian Gear Main Gear Ya Begini Ya Oke Ini Masih Keadaan Off Lanjut Pasangkan Biring Knop Tension 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 Masangannya Tadi Sama Kayak Dilepas Tadi Kita Pasangkan Dari Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Terus Sampai Dia Masuk Kedalam Terus Masuk Terus Sampai Masuk Nah Oke Untuk Biring Sudah Masuk Kita Cek Lagi Apakah Masuk Kurang Masuk Itu Masuk Kurang Dikit Ya Kita Terus Dorong Sampai Posisinya Bener-bener Mepet Ke Bagian Bawah Nah Kita Lihat Kembali Biring Ini Sudah Rapet Dengan Bagian Bawah Sudah Terpasang Dengan Sampurna Oke Denolkan Saat Pemasangan Dari Bagian Handle Kita Posisikan Keluar Seperti Ini Kunci Dulu Bagian Body Setelah Bode Terpasang Kita Pasangkan Baut Pengunci Dari As 10 Tahan Di Bagian Handle Supaya Takut Muter Oke Setelah Kenceng Jangan Tutup Dulu Kita Berikan Chris Di Bagian Atas Dari Piring Dan Baut Baru Bisa Ditutup Oke Cek Putaran Ini Masih Nol Ya Berarti Perbunsa Dengan Normal Langsung Kita Rakit Dulu Di Bagian Handle Piring Bawah Kemudian Kita Chris Bagian Sini Kita Berikan Chris Agak Banyak Dan Pasangkan Knopnya Lalu Biring Yang Kedua Untuk Biring Kedua Terpasang Kemudian Bisa Dikunci Oke Knop termasang Kemudian Di bagian Tutup Pasangkan Sip Lanjut Kita Cek Putaran Darill Untuk Putaran Darill Pertama Ini Posisi Dragnya Masih Nol Naikkan Sedikit Tensioner Kemudian Kita Naikkan Ke atas Ke bagian Strike Oke Ini Sudah Mulai Nunci Full Ya Kita Naikkan Dikit Lagi Strike Full Oke Spool Sudah Mulai Nunci Kita Naikkan Dikit Strike Kemudian Kemudian Ulangi Terus Sampai Spoolnya Benar-benar Nunci Ini untuk Strike Sudah Bagus Kemudian Untuk Full Nah Seperti Putaran Dari Handle Pada Saat Full Itu Harus Enteng Ini Berat Tadi Karena Di bagian Bearing Di bagian Pinion Gear Yang Dalam Ini Itu Mati Oke Kita Posisikan Full Lagi Spool Kita Cek Dulu Putarannya Sip Bagus Oke Tadi Pemongkaran Sekaligus Perakitan Dan Penggantian Bearing Daryl Violent Slow VS2000 Exer Mohon maaf Bila tidak Bagi Salah kata Semoga Permanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima